Intro Nanti Jen kita kembali lagi bersama kita semua disini. Ada Meli dan Mbah Mijang. Tunggu mau ke gitu. Mbah Mijang tapi ini ujung-ujungnya bakal populer gak Mbah? Ada orang yang udah bakal di dunia entertain, ada orang yang tidak. Kalau Meldi jawabannya jujur bisa di entertain. Maju aja dulu. Maju aja dulu. Yang penting gas terus. Coba Mel, majuin Mel. Oke ini ada video, video apa kita gak tau. Nah karena banyak yang mereset soalnya. Rambalan Mbah Mbah Mbah. Nah ini lah video untuk kita. Siapa yang tidak kenal seorang Mbah Mijang? Ya seorang paranormal muda yang sering memprediksi beberapa kejadian di tanah air. Dia juga sering melakukan berbagai ruwatan untuk menolak bala. Padahal dia ini sejatinya lulusan S1 ilmu komputer loh. Apakah dari sini ya sumber kehebatan ilmu magisnya? Mbah Mijang sering menerawang kehidupan selebriti Indonesia. Gara-gara itu namanya menjadi terkenal. Mungkin ini cara dia menjadi selebritis dengan mendompleng di setiap gosip selebriti. Kenapa gak jadi host gosip saja sih? Ramalannya tidak 100% benar loh. Banyak juga yang gagal. Tapi tenang Mbah Mijang punya jurus jitu jika ramalannya gagal. Yaitu ngeles. Kalau ramalan gagal, sap. Lengos. Itu Mbah Mijang apa bajai ngeles dulu? Mbah Mijang emang dari seribu ramalan kira-kira yang berhasil benar itu berapa persen? 96%. Kita nanti postingan dari prediksi atau ramalan Mbah Mijang. Oke. Looking to the visual. Ramalan 9 Desember gagal. Mbah Mijang dibully warga NET. Itu prediksi apa Mbah? Iya Mbah. 9 Oktober. Sebenarnya saya tidak ngomongin soal masalah bencana apa ya. Pesawat mau jatuh. Cuma ada tanda-tanda bahwa indikasi ini. Kalau tidak ditangani segera. Itu akan benar-benar terjadi. Mbah di bipom kok. Ditelepon saya sama pihak maskapai. Salah satu maskapai ditelepon. Oke Mbah nomor itu saya tidak terbangkan. Nah itu kan menurut Mbah Mijang nih. Kita lihat menurut Nettie Jain. Oh Nettie Jain juga ini komentar. Nettie Jain. Nettie Jain silahkan Nettie Jain. Ramalan apa? Manusia biasa tahu berasa Tuhan. Kerja halal. Bukan jadi paranormal abal-abal. Yang ada kebanyakan kaya. Emang iya. Nettie Jain. Kalian tuh belum tahu kalau Mbah Tium gak bisa kencing sebenarnya. Apa-apa-apa. Kalau Mbah Tium gak bisa kencing. Sebenarnya gini bahwa orang itu kan hanya memandang dari sisi yang lain saja. Bahwa banyak kok prediksi itu tidak perlu harus jadi seorang peramal. Anda semua bisa jadi peramal. Nah Gengs. Sekarang ini ada nih. Video tentang prediksi hubungan Richard Kyle dan Jeddah. Nah ini nih. Kita lihat putihnya ya. Nah kita harus lihat putihnya nih. Coba kita lihat nih. Halo saya Mbah Yu. Saya akan menjawab DM dan payah pertanyaan soal. Jeddah dan Risat ya. Saat ini saya bilang ada gemestri antara mereka. Dan hubungan itu memang lebih lanjut. Lebih mendekati gitu. Cuma kalau Mbah Tium akan menikah apa enggak. Menikah atau menikah. Tapi cuma sebentar. Karena teri pihak Jeddahnya yang bermasalah. Nantinya juga Risat juga masih. Sekarang masih lagi berbunga-bunga keduanya. Tapi Jeddah sendiri kurang terbukaan. Kurang jujuran dalam hati. Jadi Jeddah akan menikah. Tapi cuma sebentar. Karena Jeddah belum terbuka sama Bang Richard Kyle. Oke itu prediksi Mbah Yu. Coba kalau prediksi Mbah Mijar. Tapi saya senang dengan komenternya Mbah Yu. Senang tuh maksudnya bener atau enggak? Bisa setuju. Bisa. Ya. Makanya. Nyontek berarti Mbah Mijar gak kreatif. Kalau emang keliatan sama saya akan bilang sama. Tuh. Jadi salah atau enggak? Ya cuman aku setuju aja. Tinggut-inggutan. Bukan. Tuh. Menurut Bang Mijar bener itu. Kalau Mbah sih sebenarnya gini. Jeddah itu punya pengalaman sebelumnya. Memang perlu sekali digali lagi. Dihitung dengan mata. Bener. Tidak boleh tergesak. Tidak boleh terburuk. Itu kenapa? Dia kan kemarin gagal nikah. Mbah mau tanya dulu. Serius gak sayang sama Richard? Aku gak perlu buka-buka gini.